Ikratan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Pengurus Daerah Jawa Barat, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Barat, Kedal Carita, Patali Jengra Rancang Kitab Undang-Undang Hukum Bidana atau RKUHP. Pernah itu RKUHPT ngancem kebebasan pers di Indonesia. Mei 10 Pasal, Lirong bakal nyangcang Pak Caragawe Jurnalistik. Lianti Undang-Undang KPK Horeng Rancang Kitab Undang-Undang Hukum Bidana di Godoku DPR di Erong bakal nyangcang Rancang Kawe Jurnalistik di Lemah Cahi. Pernah itu Mei 10 Pasal ngancem kebebasan pers. Eto 10 Pasal T diantarana Pasal 2 Hiji Salapan ganaan lampah ngahina presiden atau wakil presiden, Pasal 2 Opat Hiji ganaan lampah ngahina pamarentah, Pasal 2 Opat 7 ganaan nyumbabarken hasud sangkan ngalawan pengagung, Pasal 2 Genep 2 ganaan ketak nyumbabarken bewara bohong, Pasal 2 Genep Tilu ganaan bewara anuhentepuguh alang ujurnal, Pasal 2 Dalapan Hiji ganaan lampah ngahina pihak pengadilan, Pasal Tilu 05 ganaan lampah ngahina agama, Pasal 4 Opat 0 ganaan pencemaran nama baik, Pasal 4 Opat 0 ganaan pencemaran ngaranjalma anugestilardunya. Eto sa jumlahing Pasal T diirong mochunghuken potensi anceman piken jurnalistik di nangalakonan pancena. Ihwan Saba, salaku ketua IJTI Jawa Barat nembraken, RKUHP diirong bakal nyangjang kebebasan pers. Hentes akuduna DPR ngarumusken pasal karet anu bakal ngegebrusken profesi pers kanaranah KUHP. Pangnak itu undang-undang nomor 40 tahun 1888 ganaan pers diirong lewi eces, dumeh sengketa pers diungkulanku Dewan Pers. Ikatan Jurnalistik Indonesia, Pengda Jawa Barat menolak keras atas rencana DPR ya, yang akan mengesahkan atau yang sedang menggodok RKUHP yang sekarang ini lagi bergojalak, dimana ada 10 isi yang akan melemahkan kerja kami, kerja sebagai jurnalis, dimana itu akan mengkebiri kita, akan menghilangkan kebebasan pers, dimana kan pers saat ini sudah menjadi kedaulatan rakyat ya. Dan ini akan menjadi kontradiktif juga dengan apa sih yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 1999, dimana sengketa pers harus ada di ranah Dewan Pers. Kemandang anusarwa ditembraken ku ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat, samalah pihak nak kacidami cangcamna lampah katidersa, anudilakonanku sajumlahing oknem aparat menegak hukum kasawatara jurnalis, nalika ngaliput atau mengalakonan unjuk rasa. Pangnak itu sakudunahal samodel kituteh hente karandapan lantaran jurnalis, mangrupa profesi anuditang tayunganku undang-undang. Apa menyesalkan ya, kita akan keperasaan terhadap profesi luar-luar yang sudah dilindungi oleh undang-undang, PES nomor 40 tahun 1999. Jadi kegiatan, faktaan yang berkegiatan jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang, kita boleh diperanggupkan. Eta Pamondah Tehluyu karena putusan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia PWI Jeng Aji. Eta Organisasi Anutil Uteh secara tandes mondah rarancang kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.